Menggelar Konferensi Nasional Etika Berkehidupan Berbangsa, MPR akan menggandeng Komisi Yudisial dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kegiatan ini akan dilaksanakan Rabu mendatang. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Rabu 11 November mendatang yang berencana akan menyelenggarakan Konferensi Nasional Etika Kehidupan Berbangsa untuk kali kedua setelah kegiatan serupa pertama kali dilakukan tiga tahun silam. Salah satu keputusan dalam penyelenggaran konferensi yaitu menekankan pentingnya integrasi sistem kod etik dan dibangunnya konstruksi struktur etika dalam jabatan publik, baik di lingkungan eksekutif, legislatif maupun yudikatif serta organisasi profesi lainnya. Serta untuk mendorong upaya penataan dan pembinaan sistem etika jabatan publik dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan jabatan-jabatan profesi untuk kepentingan umum yang membutuhkan kepercayaan dan pembinaan kualitas dan integritas. Etika itu memang sangat penting supaya aspek hukum itu tidak menjadi sesuatu yang sangat orang mesti dipidana, orang mesti digugatkan diri dengan etik, maka bisa mencegah aspek-aspek pelanggaran hukum, baik pidana maupun penyelenggaraan. Rencananya konferensi dilakukan untuk lebih memasyarakatkan dan mengimplementasikan Ketetapan MPR Republik Indonesia No. 6 Tahun 2001 tentang Etika Berbangsa. Tim Liputan Ainews melaporkan.